Pemirsa suami aktris Sandra Dewi Harvey Mois menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Harvey Mois tiba di ruang sidang utama pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Dalam sidang perdana ini, Jaksa Penutut Umum Kejaksaan Agung RI membacakan surat dakwaan terhadap Harvey atas kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK tahun 2015-2022. Dalam surat dakwaan, Jaksa penyebut tindak korupsi yang dilakukan Harvey Mois merugikan keuangan negara hingga mencapai 300 triliun rupiah. Tidak hanya itu, tindak korupsi ini juga telah memperkaya Harvey Mois sebesar 420 miliar rupiah. Atas dakwaan tersebut, Harvey menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan sidang pun akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari JPU pada kampus pekan depan. Pemperkaya terdarwa Harvey Mois dan Helena setidak-tidaknya 420 miliar rupiah yang merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun 3 miliar 263 ribu 938 kami ulangi 3 triliun 3 miliar 263 juta 938 ribu 131 rupiah dan 14 sen berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kurganegara perkara dugaan tidak pindah korupsi tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah TPK tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 nomor PE04.03-S-522-D5-03-2024 tanggal 28 Mei 2024 dari Badan Pengawasan Kewangan dan Badan Pembangunan Republik Indonesia atau BPKRI perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saya ulangi lagi yang mulia Saya mengerti tentang dakwahannya dan saya mohon izin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya kalau diperbolehkan ke tahap pembuktian Tidak mengajukan eksepsi Tidak mengajukan eksepsi Gitu ya